Pria Tunawisma ini bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan. Namun dia menggunakan semua sisa uangnya. Untuk membeli kotak kartu yang berisi kartu bahasa Inggris. Uang tidak banyak tapi cukup untuk dia jalani hari demi hari. Dia membeli kartu-kartu itu. Hanya karena dia tidak sengaja menemukan buku harian. Buku harian ini tidak berisi peta harta karun atau apapun. Hanya kalimat-kalimat pengakuan seorang gadis kecil. Dia melihatnya sekali. Gadis kecil itu mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Tinggalkan hanya buku ini. Agar dia dapat menulis ulang hidupnya setiap hari. Jadi ibunya di surga bisa melihat. Beralih ke halaman berikutnya. Tulisan tangan menjadi bahasa Inggris, dia tidak bisa memahaminya. Dia meminta bantuan orang-orang di sekitarnya. Tapi hanya ada Tunawisma di sekitarnya. Keesokan harinya seorang misionaris datang untuk berkhutbah. Dia ingin meminta mereka untuk membantu membaca buku harian itu. Tapi tidak ada yang peduli padanya. Jadi dia harus pergi ke toko dan membeli kartu-kartu belajar bahasa Inggris. Ketika dia membayar, gadis di sebelahnya merasa bahwa dia bau. Langsung takut padanya. Jadi dia letakkan koin di kotak kartu. Yang minta wanita itu untuk membantunya membayar. Lalu keluar dari toko sendirian. Namanya Willy, dia sangat miskin. Setiap hari dia tidur di kotak kardus. Willy punya kantong tidur. Tapi pada suatu malam hujan. Seseorang mencuri kantong tidurnya. Manager melihat Willy yang malang. Langsung biarkan dia meminjam selimut di dalam mobil. Pada malam hari dia menyebarkan kartu di tanah. Duduk di lantai sendirian dan membaca buku harian. Gadis kecil itu berkata bahwa dia takut petir. Dan dia juga. Aku juga takut petir. Membaca hingga pertengahan buku, dia merasakan kesepian gadis kecil itu. Itu seperti simpati yang mendalam untuknya. Kebetulan, hujan juga turun dengan lebat. Willy memegang erat buku harian itu. Masukkannya ke dalam kotak kardus. Saat itu, dia merasa seperti punya teman baru. Keesokan harinya dia mengasah pensil di dinding. Kemudian tulis surat di halaman kosong buku harian itu. Dia ingin berteman dengan gadis kecil itu. Dia juga ingin menceritakan padanya tentang hidupnya. Setiap hari ketika matahari terbit, dia bangun untuk mengemis. Ketika dia lapar, dia mengaduk-aduk tempat sampah dan memakan semuanya. Dia adalah seorang petualang. Dia menemukan tempat di kota. Yang melihat ke bawah dapat melihat seluruh kota. Sekarang dia tidur lebih banyak, di siang hari. Bangun di malam hari. Karena pada malam hari, seseorang akan datang untuk mencuri barang. Setelah dia selesai menulis surat itu, dia melipat kertas itu menjadi pesawat terbang dan biarnya terbang. Dia percaya bahwa pesawat kertas akan pergi ke tempat yang seharusnya. Hidup ini tampaknya adalah hukum. Tapi itu berubah suatu malam tidak lama kemudian. Dua orang muda lewat. Keduanya datang untuk bersenang-senang. Mereka menghabiskan 50 dolar untuk menemukan seorang pejuang. Biarkan dua orang Tunawisma berkelahi. Siapapun yang menang, uang itu milik orang itu. Willy mendengarnya dan ikut bersenang-senang. Tanpa diduga, dia tiba-tiba diserang oleh seorang pria berbaju hitam. Meskipun pria ini besar, dia pun tidak ragu-ragu. Willy mengalahkan pria itu dalam dua sampai tiga gerakan. Si pria muda yang bersemangat. Melompat dan berteriak pada Willy. Sebut dia seorang petinju amatir. Willy melihat jumlah uang di tangannya dan terasa agak kewalahan. Itu cukup uang baginya untuk makan makanan lengkap. Namun dia pergi ke hotel. Dia membuka kamar. Dia sudah lama tidak mandi. Airnya keluar penuh kotoran. Sudah lama dia pun tidak menyikat giginya. Akibatnya, dia memuntahkan terlalu banyak darah. Dia makan makanan ringan dan menonton TV. Kemudian berbaring di tanah lagi dan tidur sepanjang malam. Karena dia tidak lagi terbiasa tidur di tempat tidur. Keesokan harinya, dia keluar tanpa sepeser pun. Dia bertemu dengan seorang pria cacat. Sepintas, itu adalah pria Tunawisma di blok itu. Willy ingin membantunya mendorong kursi rodanya. Tanpa diduga, dia dikutuk. Jauhkan, jangan sentuh aku. Untuk menghormatinya. Dia bertanya apakah dia tahu bahasa Inggris. Jika Anda tahu, saya bisa mendorong kursi roda untuk Anda. Sebaliknya, Anda harus membantu saya membaca buku harian ini. Setelah hening sejenak, dia setuju. Dia adalah seorang veteran. Dia kehilangan kedua kakinya dalam perang Irak. Setelah kembali ke negara, dia dipuji dan mengambil foto suvenir. Tapi hidupnya tidak begitu baik. Dia ingin menjual medali demi uang. Tanpa diduga, pemilik hanya bersedia membayar 15 dolar. Veteran ini marah. Ini sangat berharga, ini kakiku. Pada akhirnya, veteran itu tidak menjual karena merasa terhina. Willy mendorongnya keluar dari pegadaian. Pada malam hari. Mereka menjadi teman-teman. Sang veteran juga berbaur di lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang bertanya tentang idealnya. Willy bilang dia tidak ingin mati sendirian. Dia sangat kesepian. Seperti gadis di buku harian itu. Gadis itu mengatakan bahwa di kelas, tidak ada yang peduli padanya untuk waktu yang lama. Willy juga. Dia bertemu dengan anjing liar. Saat mengemis dengan anjing. Orang yang lewat akan memberi lebih banyak uang. Dia tidak makan sendiri. Sebaliknya, dia beli anjing makanan kaleng. Dalam buku hariannya, gadis kecil itu menulis sebuah kalimat. Beberapa orang akan muncul dalam hidup kita. Muncul untuk waktu yang singkat. Saat mereka pergi, rasanya seperti menghilang. Seperti anjing liar ini. Lalu kita kembali ke kesepian. Veteran dan gadis kecil yang merupakan temannya. Dengan datangnya tahun baru, Willy membeli majalah. Dia memotong gambar gadis itu dan menempelkannya di buku harian. Semua orang di jalan saling mengucapkan selamat tahun baru. Willy sedang duduk sendirian di lantai teratas. Menonton kembang api dari jauh. Ada buku harian seorang gadis kecil di sampingnya. Tahun baru semoga lebih baik. Willy mengambil selembar karton. Dia menulis di papan sehingga semua orang tahu veteran itu. Sebagai pahlawan perang. Dengan begitu, mengemis tidak akan diganggu oleh siapapun. Hari itu dia minta banyak uang. Pada hari itu, kedua pemuda itu datang untuk mencari seseorang untuk dilawan. Willy ingin menghasilkan uang, jadi dia terus berpartisipasi. Dia tidak mengecewakan kita. Kalahkan mereka dengan beberapa pukulan. Anak muda duduk di mobil dengan wajah bangga. Ketika memberinya uang, dia berkata. Aku tahu itu aneh untuk mengatakan bahwa kamu adalah temanku. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku sangat menyukaimu Tuan Willy. Apa kamu tahu kenapa? Aku ingin kamu setia. Ya, aku mungkin sangat membutuhkanmu. Dapatkah aku menaruh kepercayaanku padamu, Willy? Ya. Willy menatapnya dengan serius tanpa berkedip. Akhirnya, seseorang menganggapnya sebagai teman. Dia sangat senang. Pada malam si veteran menepati janjinya dan terus membaca buku harian. Saya belum berbicara dengannya sepanjang minggu. Dia memberikan penghormatan kepada ibunya yang telah meninggal. Si paman mabuk menjatuhkan altar. Rumah terbakar. Dalam nyala api itu, mata Willy berbinar. Pada akhirnya veteran itu tidak bisa membaca lagi. Dia berkata dengan Willy. Suatu kali, dia membunuh seorang gadis yang tidak bersalah di medan perang. Musuh menangkapnya dan menggunakannya sebagai perisai. Dia tidak punya pilihan selain menembaknya. Dia merasa bersalah selama bertahun-tahun. Dia tidak berpikir dia layak menjadi temannya. Melihat si veteran yang sedih. Kamu terpaksa melakukannya. Itu sebabnya kamu di sini. Maka jadilah temanku. Dia masih memperlakukan si veteran seperti temannya. Karena teman, dia bisa melakukan banyak hal. Beberapa hari kemudian, dalam pertandingan tinju secara diam-diam. Seorang pria kulit hitam memegang panci memukuli seorang pria muda. Willy mengira itu temannya. Jadi dia melangkah maju dan memberi pelajaran kepada orang kulit hitam itu. Tanpa diduga, dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia mati. Orang yang hadir panik dan melarikan diri. Willy memeluk buku hariannya dan menyembunyikan dirinya di dalam kotak. Dia ingin pergi jauh untuk menghindari bahaya. Tapi polisi hanya datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya tidak ada yang peduli dengan kematian mereka. Willy menulis lebih banyak surat setelah kejadian ini. Semakin banyak pesawat yang dirilis. Kehadiran gadis kecil. Buat Willy merasa dia masih hidup. Saat melewati pegadaian. Willy melihat medali si veteran. Dia masuk ke toko. Dan tukarkan dengan medali. Pada malam itu. Dia melihat si veteran tidur di pinggir jalan. Dia hanya ingin menutupinya dengan selimut. Tapi ketika dia menuju dekat. Menemukan si veteran sudah mati. Dia menutupi veteran dengan selimut. Prajurit yang pernah diterhormat. Sekarang mati di tempat seperti itu. Dia mendorong veteran itu ke tempat yang tenang. Dan gantung medalinya di pintu. Beberapa hari kemudian, manajer menemukan Willy. Minta dia untuk berhenti berkelahi dengan orang-orang di daerah itu. Willy dengan keras keberatan. Katakanlah pemuda yang dipukuli adalah temannya. Karena tidak ada yang pernah begitu menghormatinya. Ketika manajer mendengar itu, dia langsung tertawa. Mereka bukan temanmu. Mereka bukan temanmu, Willy. Mereka. Apakah mereka tidur di sini bersamamu? Apakah mereka menerima untuk tidur di sini denganmu? Mereka bukan temanmu. Sampai saat itu, dia bangun. Ternyata dirinya sendiri. Selalu menjadi alat untuk hiburan orang lain. Ketika manajer pergi. Dia mulai dengan gila memukul-mukul tempat sampah untuk melampiaskan amarahnya. Karena uang menyakiti orang lain. Willy sendiri merasa dirinya bukan orang baik. Tidak layak berteman dengan gadis kecil. Aku bodoh sekali. Aku benar-benar bodoh. Dia duduk di atap di malam hari. Mata melihat kekejauhan. Dan hatinya dingin. Dia pergi ke dinas militer. Ingin mendaftarkan ke medan perang. Tetapi tiba-tiba ditolak karena usia. Malam itu, anak muda membawa sekelompok orang untuk menonton tinju. Dia bilang mereka bangsawan. Dan para Tunawisma ini adalah budaknya. Tunawisma tidak mau berkelahi setelah mendengar ini. Jadi, anak muda itu kenaikan harga menjadi 100 dolar. Pada saat ini seorang lelaki tua kurus berdiri. Karena dia sangat lapar. Orang muda itu datang ke Willy untuk undangnya berpartisipasi. Malam ini tidak bisa. Setelah ditolak olehnya. Dia mulai mengancamnya. Lihat, Pak Tua. Lihatlah dia. Apakah kamu berharap dia dipukuli sampai mati oleh orang lain? Jika tidak, pergi dan pukul dia. Dia menjawab dengan suara rendah bahwa dia setuju. Saat menghadapi lelaki tua itu. Dia tidak berani. Jadi biarkan orang tua itu memukulinya. Untuk membuatnya lebih mudah pukulnya. Willy berlutut di tanah. Ini membuat orang muda sangat tidak bahagia. Pemuda itu mengeluarkan buku harian itu. Mengancam jika dia tidak melawan, dia akan membakar buku hariannya. Willy tetap tidak tergerak. Aku tidak akan memukulnya. Baiklah. Saat buku harian itu jatuh ke dalam api. Dia bergegas datang. Tapi tetap tidak bisa menyelamatkan buku harian itu. Sebaliknya, tangannya terbakar. Di rumah sakit dia dengan putus asa bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun buku harian itu hilang. Tapi dia menghafal semua yang ada di dalamnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri tentang isi buku harian itu. Suara ditransmisikan melalui mikrofon ke koridor rumah sakit. Pada saat ini, seorang gadis yang terluka datang. Dia berada di pintu diam-diam mengawasi Willy. Air matanya menetes. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia tidak punya apa-apa. Dia duduk sendirian di pinggir jalan dengan mata penuh kehilangan. Manajer melewatinya. Sambil menatapnya, dia menghela nafas. Lalu dia memberikannya pakaian. Malam itu manajer menghentikan mobil pemuda itu. Dia mengeluarkan pistol yang menakuti para pemuda itu. Jika tidak, kirim dia dalam perjalanan. Seorang pemuda yang ketakutan memukuli temannya. Melihat adegan ini, dia tersenyum penuh arti. Di matanya, persahabatan hanya begitu. Willy masih mengemis di jalan. Suatu hari, seorang gadis kecil menyeberang jalan kepadanya. Dia memiliki luka bakar di wajahnya. Adalah gadis kecil di rumah sakit kota. Juga pemilik sebenarnya dari buku harian itu. Dua orang saling memandang. Kemudian mereka saling berpelukan. Saat ini, Dua orang yang kesepian akhirnya saling menemukan. Film berakhir di sini. Semua orang mengubur kesepian mereka jauh di dalam. Ingin menemukan diri sendiri kita dalam hidup ini. Ada beberapa orang yang beruntung. Memiliki hubungan dengan dunia ini. Beberapa orang tidak beruntung. Hidup mereka kesepian. Pelukannya adalah keselamatan Willy. Mereka mengatakan kepada kita bahwa hidup itu sulit. Tapi selalu ada sesuatu untuk dinanti. Yaitu cintaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.